What's up Esco fans, welcome back to Time Out Kan di Los Angeles dimana Paul George dan Kawhi Leonard akan dateng ke Los Angeles Clippers Mesti mendatang, ini bener gue gak nyangka sih, jujur gue minggu lalu kan gue bilang di video gue kan Waduh Clippers gue gak ngapa-ngapain, cuma nge-signnya Patrick Beverly doang Tapi ternyata gue tadi malam dikejutkan, wash bomb sekitar jam 11 malam lah tiba-tiba ada bleacher report masuk Kalau Kawhi Leonard dan Paul George akan teaming up at Los Angeles Clippers Ini menurut gue pergerakan yang bagus banget sebelum akhir, sebelum karena gue takutnya tadinya kan Kawhi Leonard akan ke Lakers Kalau Kawhi Leonard ke Lakers dan dia bentuk super team dulu sama LeBron James dan Anthony Davis itu udah susah banget diberhentikan menurut gue mesti mendatang Itu karena apa, gue baru tau kalau kemarin di Las Vegas Summer League itu, C. Rich Paul mukanya asem banget Gila dia bener-bener mukanya depresi banget, gue gak tau kenapa tapi ternyata dia kayaknya udah tau duluan kalau Kawhi akan ke Los Angeles Clippers Dan gue seneng sih, itu memblok super team di Los Angeles Lakers dan tim gue bagi yang mau jadi bandwagon Gue sih udah jadi fansnya Clippers dari tahun 2003, dari jamannya permain tiga ini dan juga Quinton Richardson Jadi sekarang kita bisa menerima aplikasi kalau mau jadi bandwagon But gue jujur shock, ini kayaknya gak ada beritanya sama sekali kalau Paul George juga mau ke Clippers sih bener gempa banget Pas gue tau ini, Kawhi Leonard juga diisukan hampir ke Lakers kalau memang Clippers ini gak bisa mendatangkan Paul George Serta juga O'Casey sudah memberikan paket kepada Lake, pada Toronto Raptors Dimana mereka bilang, gue kasih lu Russell Westbrook dan Paul George, gue minta balik Centerpiece-nya adalah Pascal Siakam tapi ditolak oleh Toronto Raptors So, akhirnya paket yang bisa didapatkan oleh O'Casey ini rebuilding banget sih Dimana mereka mendapatkan 5 ya, first round pick dari Clippers plus 2 pemainnya itu Shay Gilgis Alexander dan juga Danilo Galinari Kaudahal Danilo Galinari gue kasih dah gak apa-apa Tapi kalau Shay Gilgis Alexander sayang banget menurut gue Karena itu adalah point guard masa depan banget, sangat berpotensi banget Tadi gue pikir dia adalah point guard masa depannya Clippers Tapi sekarang dia at least bisa bermain bersama Russell Westbrook, mungkin bisa belajar banyak juga dari Russell Westbrook Itu doang yang gue sayangkan dari trade kali ini, tapi memang gue juga gak tau sih perasaannya Russell Westbrook di O'Casey sekarang gimana Karena kita tau Russell Westbrook dan juga Paul George ini memiliki pertemanan yang cukup deket Itu kenapa Paul George mau main bareng bersama Russell Westbrook Tapi minggu lalu tiba-tiba katanya si Paul George ke front office-nya O'Casey Thunder untuk meminta di trade So, gue gak tau nih apakah ada hard feelings atau enggak nih Ceritanya mirip kayak Kevin Durant dulu ya, pindah dari O'Casey ke Golden State Warriors But, yang pasti main juga Lakers sudah bikin beberapa move lagi ya Setelah gagal melaporkan Kawhi, mereka mendapatkan Danny Green, Javel McGee dan juga KCP Udah untuk mengisi roster spot-nya mereka Dan sekarang kita ngomongin tentang Los Angeles Clippers gue Karena gue happy banget Los Angeles Clippers mendapatkan Kawhi Leonard dan juga Paul George Ini menurut gue, ini pertama kali sejak gue jadi fansnya Clippers Gue merasa kita punya chance juara gede banget musim mendatang So, I'm very happy kita tau Kawhi Leonard ini, gue boleh bilang top 3 players lah sekarang ini di NBA Dan juga Paul George, pemain yang gue idolakan setelah Carmelo Anthony Jadi, kalau dulu gue itu idolnya Carmelo Anthony, harus itu Paul George Jadi, gue happy banget, ini memang kayaknya udah main to be aja untuk tim gue mendapatkan Paul George Karena gue memang salah satu pemain favorit gue But, pemain Clippers rosternya udah cukup oke menurut gue Udah sangat, inilah, mampu kayaknya untuk menangkan NBA Championship Walaupun kita gak punya point guard Menurut gue kalau bisa ngambil Dallon Wright, nanti Dallon Wright masih seorang free agent atau agent Rondo Gue gak masalah lah Dua pemain itu kalau bisa didatangan ke Clippers untuk jadi starting point guard itu akan sangat membantu banget Karena kalau sekarang ini gue liat kayaknya starting point guard bisa bisa-bisa Patrick Beverley Tapi Patrick Beverley, Montress Harrell, Kawhi Leonard, dan juga Paul George ini 4 pemain yang bermain defense luar biasa banget Itu bisa membantu mereka untuk menaikkan chance mereka untuk menjadi juara juga dengan defense mereka Tapi yang pasti ada scorer nih Masih ada Lou Williams juga off the bench yang bisa membantu Kawhi Leonard dan juga Paul George Dan yang pasti gue pengen liat paling sukses itu tahun depan adalah atau berkembang gamenya adalah Landry Schmet Ini adalah satu pemain favorit gue sekarang di Clippers, shooter, rookie juga mesti melalui gue gak salah Dan jadi Landry Schmet ini gue pengen banget dia at least bisa average kayak 15 point per game Knock down shooter mungkin jadi kayak Clay Thompson-nya di Golden State Warriors So Landry Schmet, dan juga kita gak boleh lupa dengan big man-nya yaitu Ivi Kasubas Jadi ini bener komposisi pemainnya menurut gue udah cukup banget untuk menjadi juara NBA musim ini datang Walaupun kalau bisa berdatangkan, satu point guard, kita akan lebih baik lagi sih Tapi yang pasti gue sembah banget ini Jerry West Karena Jerry West itu menurut gue executive of all time, the best executive of all time Luar biasa banget Gue memang gak nyangka sih, karena gue kemarinnya udah kayak yaudahlah ke Lakers lah nih kayak ke Y Gue udah ngomong gitu, tapi akhirnya dikejutkan di menurut akhir Memang kita tau juga Steve Ballmer, ownernya Clippers itu juga orang yang luar biasa banget Dia pinter banget untuk meyakinkan orang untuk datang ke Clippers Kalau mereka bisa menjadi tim kandidat juara Karena udah tinggal tugasnya Doc Rivers aja untuk meramu strategi yang pas Agar bisa menjadi juara NBA, karena kita tau juga Doc Rivers sudah punya pengalaman untuk menjadi juara NBA bersama Boston Celtics Tapi ini seru banget, yang pasti DLA perang antar Clippers lawan Lakers ini rivalinya hidup lagi Siapa yang terbaik kalian bisa langsung tulis aja nanti di comment section di bawah Akan sangat menarik Gila gak sabar sih nunggu NBA season mulai Banyak banget pasti yang akan mengejutkan lagi Kita masih belum selesai nih Masih ada Demarcus Cousins Masih ada Carmela Anthony Masih ada Marcus Morris Kelly Oubre Jr. Masih belum sign semua aja, kita masih tunggu-tunggu nih baru hari Kayaknya hari ke-7 nih hari nih untuk V Agency So kita tunggu nanti kalau ada yang seru lagi kita akan ngomongin, kita akan review lagi So guys, thank you banget udah nonton video kali ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace I'm done, babe